Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Muhammad Qumarudin dari klas 2 Imrat disini saya akan membuat tugas ke sepuluh mata kuliah camp dimana saya akan membuat mall untuk lego dan ini ada mall tampak bawahnya dan ini mall tampak atasnya kalau dibalik seperti ini kemudian ada lubangnya langsung saja kita buat di plaster camp ini gambarnya telah saya input dari yang ini kemudian di oven gambarnya seperti ini kemudian ini kita ke translate setnya kita turunin biar rata sama kita translate and selection setnya kita turunin setnya kita turunin setelah itu kita masuk ke mesin mill default kita pilih kita pilih propertisnya stock setupnya kita pilih pilih yang boning box setelah enter dan ukurannya seperti ini kita kita tambahin kita tambahin tingginya kita tambahin 2 30 32 aja ini ini 17 180 ini nya 115 15 dan kita naikin dan kita naikin Z nya 3 untuk 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 pilih yang ini pilih yang ini oke pilih 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 kemudian 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 area logging pilih pilih dan selection kemudian 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 pilih pilih yang 5 sebab yang MAIN kermental ini Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. nseleksinya kita translate ini objeknya nseleksinya kita ratain sama yang di bawah coba kita lihat dulu ini kejauhan kita naikin lagi lepas kita-kita milisnya milis default berarti stok set yang bonding box yang ukurannya kita naikin menjadi 180 menjadi 120 jadi 70 nseleksinya setelah tetap lagi si jetnya kita naikin 6 udah kemudian kita tetap kita kasih dulu airframe dulu sebagai batasnya rectangle boundary layer kemudian kita ke surface flat boundary pilih yang kotak yang tadi kita gambar kemudian oke kemudian kita akan move ini ke transform translate hit penderinya kita move ke bawah seleksi move setnya kita kurangin 54 kemudian kita ke topin lagi aja ini dari sini kita hapus ke toolpad kita pilih yang area rocking pilih objeknya terus kita pilih batasnya seleksi terus kita pilih batasnya seleksi yang tool pad toolnya kita pilih yang flat handle aja plat handle ukuran 8 oke holdernya parameternya pilih yang zigzag ini parameter nya incremental horizontal eh vertical tool stepnya seperti ini kemudian kita area rocking lagi untuk yang permukaan yang ke dalam full stopnya kita nol-in dan full stopnya juga kita nol-in supaya hasilnya sesuai sama yang desain yang kita pilih batasnya sama toolpad toolkontrolnya kita pilih yang flat handle tapi yang paling diameternya paling kecil tapi yang tiga kita ubah diameternya karena ini akan melakukan pemakanannya ke dalam kita ininya panjangnya kita 150 50 ini 50 50 minyak tiga pilih yang ini udah finish holdernya pilih parameternya sama jik jik ring parameternya vertical penyak melintasannya akan seperti ini kemudian kita akan simulasi key pilih semua kemudian pilih yang verify selected operation kemudian 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 pilih klip set kemudian po super penyak segity bang pilih bila tal pun lalu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.